Halo para intelektual muda, kali ini kita masih membahas konsonan sounds untuk mata kuliah pronunciation practice. Kali ini kita fokus ke konsonan sounds untuk approximant, yaitu phoneme R di dalam bahasa Inggris. Phoneme R merupakan phoneme yang voice atau memiliki vibration, getaran pada vocal cord kita. Apa itu konsonan sounds approximant? Merupakan konsonan it's made by bringing two articulators close together without them touching as sounds leaves the body. Nah, apa maksudnya di sini? Bunyi konsonan approximant ini dibuat dengan mendekatkan dua articulator tanpa bersentuhan saat suara keluar dari tubuh. Nah, agar lebih jelas kita dengar bagaimana bunyi konsonan sounds approximant khusus bunyi R ini. Nah, sebelum kita dengarkan, bunyi phoneme R merupakan phoneme alveolar approximant. Apa maksudnya? The R sound is called the alveolar approximant, which means that you put your tongue near the roof of your mouth and voice out. Nah, artinya bunyi konsonan R ini merupakan konsonan alveolar approximant yang berarti meletakkan tongue atau lidah di dekat langit-langit. Near the roof, langit-langit mulut, dan mengeluarkan suara, voice out. Nah, kita dengarkan seperti apa bunyi phoneme R, ini kalau dilihat gambar ini your tongue, lidah kamu, dekat roof, your mouth, langit-langit, dan memiliki voice. Disebut dengan juga alveolar approximant ya. Here we go, kita dengarkan. Oke, ini lidah kita, jadi tip dari lidah kita menyentuh langit-langit. Maksudnya bukan menyentuh ya, tapi mendekati langit-langit. Perhatikan lagi ya, ini tip of your tongue. Ini, mendekati langit-langit. Artinya, do not touch the roof of your mouth, ya, near, disini near ya, near artinya mendekat, dekat ya. Jangan sentuh roofnya, hanya dekat saja, with the tip of your tongue, dengan ujung lidah kita. Nah, jadi, akan-akan mendekati, makanya disebut dengan alveolar approximant, mendekati langit-langit. Kita dengarkan kembali. Oke, lagi. Nah, nampak ya, lidahnya, posisinya, dan bibirnya bagaimana. R, R, R. Ya, seperti itu ya. Nah, dan disini juga ada getaran atau vibration, karena phoneme R, ini juga termasuk voice, bukan voiceless ya. Oke, sekarang kita bahas. Untuk phoneme R, ini biasanya ditulis dengan huruf R, R juga, dan spelling ejaannya yang lain yaitu dengan W, R, atau W, R, dan W, H, atau R, H. Nah, ini pengecualian. Untuk lebih jelas, perhatikan phoneme R, ya, tentu dengan tulisan R dan RR. Seperti, repeat, really, reporter, driver, proud, secretary. Dan yang untuk RR, carry, jangan pakai panjang pula ya, cara membacanya carry. No, tetap sama dengan phoneme sebelumnya, RR, tapi, letternya RR, tapi phonememnya tetap R, ya. Carry, tomorrow, correct, mirror, dan arrive. Nah, ini dua yang pengecualian. Dengan letter W, R, dan R, H. Jika kamu melihat kata yang ditulis dengan letter W, R, atau W, R, maka bunyi W-nya tidak disebutkan atau dilapalkan dalam artian silent. Cukup dengan menggunakan phoneme RR saja. Contoh, right, raise, dan wrong. Jangan baca W-nya. Right, raise, wrong, itu salah. Maka, W, R ini hanya phoneme RR saja. Right, R, raise, R, wrong. Paham? Kemudian untuk RH atau R, R, H, ya. Sama, hanya melafalkan phoneme RR saja. RR, rhyme, RR, written. Oke, para intelektual muda, nampak ya. Jadi, penulisannya memang menggunakan W dan H. Kalau W, R, dan R, H. Tapi, pelafalkannya hanya menggunakan phoneme RR saja. RR. RR, 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 RR. Oke, ini contoh yang di sini ya. RR. Oke, so, that's all about phoneme RR. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika ditanya kenapa ini bacaannya right, kamu bisa jelaskan bahwa W dan R hanya menggunakan phoneme RR. RR, R, dan H juga dilafalkan dengan phoneme RR dalam bahasa Inggris. Dan dapat dijawab secara ilmiah. Yang disebut dengan apa tadi? Ini adalah Aweolar Approximant. Thank you for watching. See you for the next video. Bye-bye.